Intro Hai guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku mau kasih review ke kalian Salah satu produknya dari Jill Beauty Jill Cosmetics Dan produknya ini, produk foundation Oke jadi ini tuh produknya Yang Jill Beauty Snowdrop Foundation Long lasting coverage Isi dari produk ini tuh ada 30ml Dan kemasannya itu tube kayak gini Ini aku punya itu yang nomor 01 Natural Mereka tuh punya warna shadenya gitu Tapi pas aku beli di storenya Itu tuh gak ada warna lain Warnanya cuma ada ini aja Dan aku tuh belinya online Kalian kalau mau beli produknya nanti Dan untuk packagingnya Packaging produknya itu tube kayak gini Menurut aku ini tuh mirip sama BB Creamnya Pixi Kemasannya itu Dan kalian kalau beli produknya juga Kalian bakalan dapet boxnya itu kayak gini Untuk produk ini udah ada halalnya juga Dan udah berbepong Dan untuk harganya dari produk ini tuh murah banget Kalau aku buka ini tuh kemasannya menurut aku Bener-bener mirip sama BB Creamnya dari Pixi Dan ini tuh kan warnanya cuma ada satu Pas aku liat di storenya kayak gak ada warna lain juga Ini tuh warnanya yang nomor 01 natural Dan warnanya itu lebih ke kuning gitu Bukan kayak yang pink Jadi kalau kalian punya kulit yang kuning langsat Atau sawam matang bisa pakai produk ini Dan warnanya itu kayak gini Nih Kayak kuning gitu Pas aku pakai di muka aku juga ini tuh warnanya masuk banget Dan menurut aku gak terlalu putih ketika dipakai juga Produknya gampang banget di blendnya Dan Untuk coveragenya itu medium to full Setelah aku aplikasiin produknya ke muka aku Produknya itu gak matte hasil akhirnya Tapi ini tuh kayak Ada glowingnya dikit Tapi glowingnya itu gak yang basah Tapi tetep aku tuh set pakai loose powder Setelah aku pakai produk ini Karena muka aku itu bener-bener berminyak Dan tadi ini aku juga udah pakai produknya Dan aku set pakai loose powdernya dari Max Yang warnanya itu putih Untuk wanginya ini tuh soft banget Gak ngeganggu sama sekali menurut aku Tuh ini setelah aku blend Ini tuh cepet banget nge-setnya Gak terlalu matte gitu Kayak gini Tapi gak glowing banget juga Untuk lemnya produk ini tuh bisa Menutup noda kehitaman yang ada di kulit Dan bisa menyamarkan garis halus yang ada di kulit juga Oke setelah aku pakai produknya tadi Produknya itu gak ngebuat kulit aku itu jadi berat gitu Ini tuh bener-bener ringan banget Meskipun ada coveragenya Dan tadi aku pas pakai makeup Aku cuma pakai loose powder Sama pakai blush on aja Untuk jadi base makeup aku Aku gak pakai highlighter juga Karena kalau pakai highlighter Nanti takutnya ngebuat muka aku kelihatannya itu Tambah berminyak Aku juga bakal kasih tau ke kalian Gimana pas aku pakai produknya Oke jadi ini muka aku Udah aku pakaiin skincare Dan aku bakal aplikasiin produknya itu Nanti pakai Spons yang udah aku basahin Oke jadi ini aku udah pakai satu layer Dan ini tuh mungkin kelihatan di kamera kayak putih banget Tapi sebenernya ini tuh enggak Kalau misalkan dilihat langsung tuh Enggak seputih yang kayak di kamera ini Dan produk ini itu kan undertone-nya itu kekuning Bukan ke pink Jadi masuk ke kulit aku Kalau aku bandingin sama bagian tangan aku yang ini tuh Enggak beda jauh Karena warnanya itu enggak seputih itu Ini aku pakainya satu layer Produknya itu coveragenya ada Tapi enggak terlalu full Ini tuh medium Karena produknya itu enggak bisa Nutupin bekas-bekas jerawat aku yang ada disini Ini kayak masih kelihatan Terus under eye aku juga Enggak ketutupin sepenuhnya Warna yang kegelapannya Dan hasil akhir setelah aku aplikasiin produknya Ini tuh enggak terlalu matte Ada duitnya gitu dikit Tapi ini tuh bukan yang basah gitu Dan produknya ini ketika di blend Gampang banget Enggak susah Ini aku bakal coba Pakai di bagian under eye aku Aku mau lihat produknya itu Kalau di aplikasiin berlayer-layer Apakah lebih coverage Ataukah tetep kayak Pas pertama pake Oke jadi bagian under eye aku yang sebelah sini Ini tuh aku pakein dua layer Dan sedangkan yang sebelah sini itu satu layer Kayak coveragenya nambah gitu Tapi sedikit banget Dan aku juga ini bakal pake layer kedua Aku bakalan coba tutupin bekas jerawat aku yang ada disini Nah ini bisa ketutup sedikit Oke jadi sekarang ini aku bakalan set dulu Makeup aku Dan nanti aku bakal kasih tau ke kalian gimana hasilnya Nah ketika aku pake produknya juga Produknya itu enggak lengket sama sekali Setelah di aplikasiin dan aku tap bagian mukaku Ini tuh enggak ngebuat kulit aku jadi lengket Yang aku suka dari produknya itu harganya enggak terlalu mahal Terus ringan banget Enak untuk dipake sehari-hari Warnanya itu masuk ke kulit aku juga Coverage-nya juga ada lumayan Medium to full Kalau aku pake satu layer Produknya itu bisa nutup noda kehitaman Dan kalau aku pake layer kedua Bisa tambah nutup lagi Kalau misalkan ada noda hitam yang enggak ketutup sebelumnya Tapi ini tuh enggak full banget Untuk coverage-nya Aku kurang suka dari produk ini Produk ini tuh warnanya cuma ada satu Enggak ada warna yang lainnya Jadi Kalau kalian mungkin punya kulit wajah Yang warnanya itu lebih gelap Pake produk ini itu bakal keterangan Tadi aku tuh enggak pake concealer sama sekali Dan ini aku juga udah pake produknya itu Sekitar 2-3 jaman Ini tuh produknya enggak ngebuat kulit aku keliatannya jadi berminyak banget Tadi aku setelah pake makeup juga enggak aku set pake setting spray sama sekali Dan kalau misalkan aku tap kayak gini juga Ini tuh transfernya sedikit banget Bahkan enggak gitu Nah ini sedikit banget Nanti kalau misalkan ada review aku yang belum aku masukin sini Nanti aku tambahannya bakalan aku masukin di description box aku Jadi kalian tinggal cek aja di description box aku Oke guys jadi segini dulu video dari aku Thank you buat kalian yang udah nonton videonya Kalian bisa like video ini Dan kalian bisa share videonya ke seluruh social media yang kalian punya Thank you for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax